Halo teman-teman, kembali lagi dengan NSD Channel, teman-teman belajar dan bersenang-senang Oke teman-teman, di hari ini kita akan belajar Hai sahabat Halo Nusa Nah ini teman-teman, kita akan mengerjakan minigames lagi teman-teman ya Oke kita sudah masuk ke kamar Nusa teman-teman Nah, jadi kita akan ke globe teman-teman ya Nah, kalau kemarin kan kita ngerjain ASEAN teman-teman ya, Asia Tenggara Ada siapa Indonesia, Singapura, Malaysia teman-teman ya Dan juga Thailand ya Oke teman-teman, hari ini teman-teman ya Kita akan pergi ke Arab Saudi teman-teman ya Kita akan menyelesaikan quest-quest yang ada di sana teman-teman Oke, kita akan mulai dari Mekah dulu teman-teman ya Yuk, kita berpetualang Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke dalam peta Mekah Ada si Abdul teman-teman ya Halo Abdul Oke teman-teman, kita akan mulai dari yang pertama itu adalah Ka'bah teman-teman ya Nah, ini dia Ka'bah teman-teman Oke Ka'bah digunakan umat Islam sebagai arah patokan untuk sholat Dan juga disebut sebagai arah Jawabannya pasti C teman-teman ya Arah Qiblah Yeay, betul Mantap Oke teman-teman, kita lanjut ke Mekah Royal Clock Tower teman-teman ya Ini sebelah Ka'bah teman-teman Oke Ini dia Apakah Mekah Royal Clock Tower? Jawabannya aja aja ya Menarap ya Oke teman-teman, langsung saja kita pakai bantuan teman-teman ya Eh, salah Lampu LED aja Hmm Ini salah matematika teman-teman Lampu ini bisa terlihat terangnya 28 km Oh, gokil lah Nggak tahu teman-teman Oke, kita langsung pakai laptop aja teman-teman ya Oke, 2 juta lampu jawabannya teman-teman Jadi lampu LED di bawah jam Dinyalakan 5 kali sehari sebagai pertanda waktu sholat teman-teman Bagi umat Islam ya Jadi lampu ini terlihat terangnya sampai 28 km Berarti terang banget teman-teman Gokil, 28 kg Wow Kalau dari rumahku teman-teman Kesalah 3 masih kelihatan lampunya ya Jadi 2 juta lampu teman-teman Wah, gokil Bener-bener gokil teman-teman ya Oke teman-teman Kita lanjut ke air zam-zam teman-teman ya Ini dia salah satu kajaiban umat Islam Halo sahabat Dari manakah sumber air yang ada di sumber zam-zam Nah, sungai, gunung, air wujud negara lain Kalau feelingku teman-teman ya Dari sungai teman-teman ya Kita coba cek teman-teman ya Pake teropong teman-teman Oke 100% Eh, masih ada di sungai sih Waduh Oke teman-teman Kita langsung pake laptop aja teman-teman ya Oh, ini jangan Untung kita tidak menjawab Air sungai teman-teman ya Jadi kalau dulu ceritanya teman-teman Jadi sumber air zam-zam itu keluar teman-teman ya Dari pijakan kaki Nabi Ismail yang masih bayi teman-teman ya Karena waktu itu kehausan menangis teman-teman ya Karena itu ibunya Itu udah keliling sofa marwah itu teman-teman Wah, ini ceritanya luar biasa banget teman-teman ya Oke teman-teman Di Arab, soal di Mekah Kita sudah mengerjakan 3 teman-teman ya Dadah dulu sama Abdul Dadah Abdul Oke teman-teman Itu alarm ini sudah bunyi teman-teman ya Berarti ini sudah sahur teman-teman ya Oke kita lanjut ke Madinah teman-teman Yuk kita berdua Oke teman-teman kita sudah masuk ke Madinah Teman-teman ini ada 3 kepentingan kota Yang menjenabawi Kurma dan Gunung Uhud Teman-teman ya Kita akan ke menjenabawi dulu teman-teman Saat pertama yang dibangun oleh Rasulullah Menjenabawi merupakan 50x50 meter Namun seiring perkembangan zaman Masjid ini diperluas Berapakah luas Masjid Nabawi sekarang Saya tidak tahu teman-teman Oke kita akan pakai laptop teman-teman ya Yeay betul 100.000 meter persegi teman-teman Ini gokil ya Luas banget teman-teman Uh 100.000 meter persegi ya Oke teman-teman Kita akan menuju ke Kurma teman-teman Ya ini adalah menu berbuka puasa teman-teman Sejak kapan kurma sudah Di tanah di negara timur tengah Dan Afrika bagian utara Aduh Oke teman-teman kita coba pakai teropong Kita ganti soal dulu aja teman-teman ya Kita pakai rubik Nah Open game Diri of life Apakah alasannya Karena itu Kapan kurma dapat hidup Sangat lama teman-teman ya Kita akan coba Yang A teman-teman ya Kok salah Aduh salah teman-teman Ternyata bukan itu jawabannya teman-teman ya Oke kita langsung ke gunung Uhud teman-teman ya Karena Kalau kita sudah salah teman-teman Tidak bisa diulang lagi ya Besok kita akan selesaikan kurma nya Oke kita ke gunung Uhud teman-teman Nah Halo sahabat Terletak di mana Kan hajabat Uhud Ada beberapa pilihan teman-teman Aku tidak tahu teman-teman Square Kita langsung saja teman-teman ya Pakai laptop ya Ini kepintaran kita tuh ada di laptop Teman-teman Yeay Besok Oke teman-teman Jadi Gunung Uhud itu Terletak di 4,5 km Sebelah utara Kota Madinah Teman-teman ya Jadi ini buat tambahan ya teman-teman Pengertaman kalian ya Yuk Keliling dunia Oke teman-teman Btw aku matikan di alaramku teman-teman ya Oke teman-teman Tadi alaramku Sudah aku matikan teman-teman ya Nah kita kan sudah ke Arab Saudi Teman-teman ya Nah Kemarin aku belum dapet kartu Mesir Teman-teman sayang banget ya Kita akan ke Uni Emirat Arab Teman-teman ya Dan ada kota Dubai Satu-satunya kota teman-teman ya Yuk kita baru ketua Oke teman-teman Kita baru dapet Asaria teman-teman Eh Kayak Burj Khalifa udah dapet deh Apa belum ke scan ya Coba nanti ke scan ulang teman-teman ya Kita dapet Asaria teman-teman Dan ada Pak Uco ya Jadi Uni Emirat Arab itu Salah satu kota paling gokil teman-teman ya Gokil banget lah Kota ini ya Oke terbuat dari Apakah Asaria Jawa pertanyaannya ya Oplah saja kita pakai laptop Yeay betul Oke Dari Roti, keju, dan susu Teman-teman ini bahannya enak semua Ini teman-teman ya Gokil Oke teman-teman Di Uni Emirat Arab Kita cuma selesaikan satu Karena cuma satu Yang baru aku buka Dan Mesir sayangnya Kita belum dapet teman-teman Aduh Semoga di next Unboxing teman-teman ya Kita bisa dapet kartu Mesir Dan kita kemana ini Oh Turki pun juga Teman-teman ya Kayaknya Turki aku udah dapet deh Apa belum kau scan ya Ini kecilnya apa nih Oh Yunani teman-teman Hmm Kayak kemarin-kemarin Kita dapet kemana aja teman-teman ya Ini Emirat Arab Terus kemana lagi Aku lupa teman-teman Oke teman-teman Kita ke Yunani aja teman-teman ya Yunani ini adalah Athena teman-teman Patungnya teman-teman Nah disini ada tiga teman-teman Gunungkan kota Keju Veta Parthenos Dan Athena Parthenos Teman-teman ya Jadi bagi kalian ngefans Sama Sensei ya teman-teman Ini familiar banget ya Oke teman-teman Kita akan ke Athena Parthenos Dulu teman-teman Yang pertama kali ya Oke Pertanyaannya adalah Siapa keseniman pembuat Athena Parthenos ya Nggak tahu ini siapa yang membuat nih Khalil Gibran Yang pasti nggak mungkin teman-teman Ini tidak mungkin Picasso itu cuma bisa ngelukis teman-teman Leonardo Da Vinci apa lagi Yang pasti Pidias Ini kamu bukuin aja teman-teman Ini bener-bener secara nalar teman-teman ya Kalau salah mungkin berlalu nalar Terganggu Oke Yeay betul Oke bener-bener teman-teman Pidias teman-teman ya Karena emang Yang tiga tuh Nggak mungkin Beda zaman teman-teman Oke kita lanjut ke Parthenon Teman-teman ya Oke Pada tahun berapa Parthenon bang Nggak tahu teman-teman Langsung coba ke laptop Yeay betul Ternyata 432 Sebelum Masehi Teman-teman Ini gokel Pertanyaannya ini Jadi ini pertanyaan teman-teman Pada di buku sejarah Masing-masing negara Teman-teman ya Keju Veta Halo sahabat Pernyataan Pertanyaannya ya Oke teman-teman Langsung kita pakai laptop Teman-teman ya Yeay betul Oke teman-teman Nice lah Oke teman-teman Kita sudah menyelesaikan Tiga jenis negara Teman-teman ya Hari ini teman-teman ya Jadi itu juga bisa Membantu kalian teman-teman Kalau kalian mau main Apa namanya Opsional Tanya jawab teman-teman ya Di sini Jadi itu pertanyaan Bisa kalian amati teman-teman Dengan kalian pelajari juga Teman-teman ya Bagus juga Tambahan pengetahuan kalian ya Oke lah teman-teman Sekian untuk hari teman-teman ya Besok kita lanjut lagi teman-teman ya Kayaknya ya Turki ya Aku harus scan ulang teman-teman Karena Turki ini belum kebuka Jadi Hari ini kita sudah Hari ini kita sudah menyelesaikan Teman-teman ya Mekah Uni Emirat Arab Dan juga Athena teman-teman ya Tempat sensei berada Oke di next kita mungkin Akan negara-negara Eropa Teman-teman ya Eh Australia juga belum sih Tapi tidak apa-apa lah Oke teman-teman Jika kalian suka video ini teman-teman Jangan lupa kalian like Kalian komen Apapun itu teman-teman ya Oh bagian tau kurma itu tadi Teman-teman Komen di bawah aja ya Dan jangan lupa kalian subscribe video ini teman-teman ya Eh channel ini teman-teman ya Yang like tuh videonya Subscribe channel ini Oke lah teman-teman Sampai jumpa di next video Terima kasih sudah menonton Bye-bye Salam SD Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax